Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan konfigurasi network automation jadi video kali ini merupakan video terakhir terkait konfigurasi network automation menggunakan telnetlib ya jadi kita hanya akan memodifikasi ya skrip yang sudah kita lakukan di video sebelumnya dimana kita sudah membuat telnetlib 4 dan kita tinggal melakukan proses copy untuk melakukan implementasi dengan metode looping telnetlib5 looping.py jadi kita akan coba konfigurasi looping pada konfigurasi yang telah kita lakukan pada video sebelumnya oke jadi implementasinya sangat mudah sebenarnya kita tinggal menambahkan parameter sebuah variable yaitu variable ulang kita berikan opsi atau nilai awal y selanjutnya kita bisa membuat sebuah looping while kita akan menggunakan perulangan while while ulang sama dengan jika ulangannya sama dengan y maka dilakukan hal sebagai berikut jika ulangnya tidak sama dengan y maka dia akan melakukan break program ya jika ulangnya t atau dimasukkan opsi lain selain y maka dia akan menghentikan programnya jadi untuk memasukkan seluruh baris ini ke dalam sebuah script ya ke dalam sebuah script perulangan kita tinggal melakukan tabulasi atau kita geser ya kita coba geser semuanya seperti ini oke jika sudah kita ubah pada baris paling bawah kita tinggal menambahkan opsi konfigurasi sebagai berikut misalnya kita buat print lagi oke kita buat konfigurasinya disini kita buat parameter ulang ulang sama dengan raw input ingin melakukan konfigurasi lagi oke kira-kira seperti ini oke kita ubah oke kita buat lagi konfigurasinya baris oke jadi sampai dengan saat ini jika sampai pada baris paling akhir dia melakukan atau menginputkan y maka dia akan kembali ke baris paling atas jadi di baris paling atas jika parameter atau variable ulangnya sama dengan y maka dia akan melakukan proses pengulangannya jika tidak maka dia akan menghentikan suatu struktur perulangan kita simpan oke selanjutnya kita coba untuk eksekusi python telnet 5 looping misalnya kita setting router 1 username nya password nya kita setting misalnya cek informasi jaringan oke ingin melakukan konfigurasi lagi yes masukkan misalnya masih router 1 jadi tanpa perlu melakukan proses eksekusi secara berulang-ulang ya cek informasi routing misalnya oke ingin melakukan konfigurasi lagi kita y jadi akan terus mengulang selama kita masih mengetikan opsi y ya misalnya username nya r1 password nya belajar setting host name belajar routing oke misalnya kita kita ketikan u dia akan menghentikan proses atau struktur perulangan oke sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video network automation selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati